Terima kasih telah menonton! Oh deh aku juga mau nanya. Iya makanya jangan nanya sama kamu, nanya ini mendingan sama masnya mas. Iya mas. Ini berat banget, ini apa sih mas? Bakso jumbo daging. Bakso jumbo daging. Ini katanya beratnya satu kilo. Setengah kilo. Ini setengah kilo. Ini setengah kilo. Jadi satu kilo. Foodies, emang ada yang bisa nolak bakso jumbo full tulang rangu kayak begini? Wah ngeliat yang begini sore-sore postinya menggoda banget ya Foodies. Maaf ya kan itu emang tugasnya makan receh sih. Nah boleh tau gak nih mas ini tuh perpaduan apa nih? Jangan bilang perpaduan antara Yersia dan Maggie ya. Beda-beda. Apa nih boleh kasih tau gak nih apa aja nih kuahnya? Kuahnya ada pake sum-sum. Oh nyatanya sampe ke aku. Mau dilap? Yang mana yang mana? Oke ada tulang sum-sum. Wah gede banget ya. Waduh bukan gede di ukurannya aja nih Foodies. Tapi juga isian daging di dalam bakso nya tuh kadet bingit. Wih pastinya bikin kenyang brutal nih. Setelah dibuat makar cantik, siram dengan tulang rangu ke dalam bakso nya. Duh ngiler banget ya kalo ngeliat yang kayak begini. Hmm mau dong. Apalagi pasti siram sama kuahnya. Wih deh bikin perut langsung merontai-rontai ya Foodies. Eh kok bisa gitu ya? Jelas dong kuahnya kan dibuat dari hasil perebusan tulang sum-sum dan juga repa-rempa. Jadi warnanya keliatan jauh lebih pekat dan juga seder. Selain bakso jumbo, disini bakso urat dan bakso polusnya juga gak kalah juara Foodies. Kuahnya itu super ngaldu dan bakso nya ngedaging banget. Berbeda dari bakso yang ukuran besar, kalo yang kecil ini dilengkapi dengan bihun sama mie kuning. Foodies cuma mau pilih salah satunya aja. Boleh kok Foodies? Sip, sekarang kita absen dulu iskuih. Bakso ukuran besarnya, cek. Ukuran kecil, tulang rangu dan tetelannya, cek. Nah mumpah masih panas, takis dong bos. Ceki, ceki, ceki. Jadi kalo gitu langsung aja kita cobain nih. Ini yang bakso jumbo nya ini full daging. Nah katanya tadi ini full daging. Terus ini kuahnya kan kuah kaldu. Jadi kita cobain dulu deh. Nanti kita gantian ya. Karena kayaknya aku gak akan habis nih segini nih. Ya nanti sharing. Sharing aja. Enggak. Kuahnya ngaldu banget enak. Ini gak diapa-apain kuahnya udah enak loh ini. Wah kaldu nya tadi ini foodies ya. Ini tuh bumbunya kental gitu loh. Berasa banget kaldu nya. Tadi kan pake tulangnya tadi ya. Wah itu enak banget. Kalo menurut aku sih ini ngaldu banget. Tapi ngaldunya tuh gak dari bumbu instan tapi asli dari sapinya. Iya. Terbukti kan foodies kalo kuahnya itu gak kaleng-kaleng. Gurinya dapet dan sopan banget masuk ke tenggorokan. Eh by the way bakso uratnya. Ngomong-ngomong apa kabar itu Maggie. Biasanya kalo day Maggie yang makan tuh beda gitu ya rasanya. Enak. Enak? Enak. Coba dong jelasin tuh ada apa aja disitu rupanya. Mungkin disitu. Daging banget nih. Kayaknya tepungnya cuman sedikit ya. Dagingnya yang beras yang dominan. Terus ada urat-uratnya ini nih yang bikin enak. Coba nyas-coba nyas. Foodies bakso dan kuah originalnya aja udah approve kayak begini. Gimana rasanya kalo diracik sama sambal ya foodies? Nah sambil nunggu Maggie meracik bisa kali. Irsyah kita spouse full dulu yuk rasa bakso full dagingnya nih. Jadi pas lagi makan bakso yang besar ini menurut aku sih gampang dikunyah. Dan gak lengket. Gak ini gak nyangkut di gigi. Biasanya suka nyangkut gak kalo makan bakso? Gak gadel gitu ya. Iya gak gadel gitu ya. Apa ya? What the meaning of gadel? Nah gadel tuh menyangkut bukan? Iya ngelendang gitu loh. Apa sih? Misalnya ya foodies ngerasa bakso normalnya kurang nedang. Mungkin harus cobain juga bakso jumbonya. Isian dagingnya gak pake pelit. Udah gitu gurinya nampol pula. Ditambah rasa dagingnya itu gak bikin enak atau bau loh foodies. Iya ini tuh enak banget. Seporsinya itu berisi satu bakso jumbo dan juga tetelan. Jadi jangan nyari mihun atau mie ya di paket bakso ini. Gak bakalan nemu foodies. Foyer info aja nih foodies. Ini sambal bukan sepanang sambal. Meski teksternya cair tapi cabai yang dipake gak main-main. Rasa pedasnya dapet banget. Gurinya juga ada tapi gak pahit tuh foodies. Just gandos. Buat foodies yang level pedasnya masih cupu. Tenang pakenya sedikit ajal mending ya. Biar makannya nyaman dan juga rasa pedasnya gak menutupi kelazisan dari bakso nya. Oke kita coba ini ya foodies ya. Ini bakso racikannya versi Megidias. Kalau aku pedas asem. Kecut. Ya Allah. Harus kayak gitu. Pedas loh. Pedas loh sampai kesini loh. Tapi pedasnya masih gak nyelekit ya. Pedasnya enak ya masih enak ya. Ya masih enak tapi gak yang. Padahal ini aku tadi gak aku tambahin garam. Biasanya kan aku kalau di tempat bakso lain kan aku suka tambahin garam. Tambahin garam lagi. Kalau ini gak ya? Gak. Gak perlu lagi ya? Sesuai namanya. Iya. Bakso Sedap. Jualannya padahal belum lama nih foodies di kawasan Tebet. Tapi bakso sedap ini udah berhasil memikat banyak para pembeli. Ini Irsya dan Megi datangnya pas weekday loh. Nah gimana kalau weekend coba? Pastinya antrian makin panjang dan ampun ampun deh ya. Pastinya tempatnya bagus kayak begini pasti ngiranya harga-harganya mahal kan? It's big no no foodies. Mulai dari 18 ribu aja kamu udah bisa dapetin sepaket bakso halus. Tapi nih ya ternyata nih foodies. Selain yang ini Megi yang baksonya ini full daging ada juga bakso urat jumbo. Yang ternyata kehabisan tadi kita mau pesen gak ada. Kira-kira yang tadi kita pilih itu kan udah gede banget kan? Bukan ini dia nih tadi. Ini kan yang kita pilih tadi. Ini ternyata yang khususnya buat daging. Full daging. Tapi yang bakso urat jumbo tuh lebih gede lagi kali ya? Sama, sama. Tapi itu full uratnya gitu. Kalau ini full daging. Tapi rasanya ini juga gak kalah enak. Enak banget. Foodies main jumbo? Ada kok foodies? Ini bisa dimakan buat 2-3 orang loh. Wah mantep banget nih. Nah makanya biar gak kehabisan ke Irsyal. Foodies bisa pesen dan nanya dulu ya ke bakso sedap. Ada gak? Jadi dijamin makan disini enakan nendang. Nagihin dan bikin happy. Apalagi bukan cuman baksonya aja yang jumbo. Ini juga minumannya jumbo. Waduh. Minumannya disini bener-bener warak ya. Iya warak banget. Jadi yang mungkin lagi tanggal-tanggal mau pertengahan bulan gitu kan. Bingung mau makannya bosen itu-itu aja. Udah langsung aja datangnya ke bakso sedap. Bakso sedap. Betul. Di mana? Di Tebet. Tebet. Jakarta Selatan. Iya. Nah. Pokoknya seru deh langsung aja kesini ya. Wah berasa menang banyak ya makan disini foodies. Udah rasa makanannya endul. Tempatnya nyaman bener pula. Bikin makan bareng sama keluarga, rekan kerja atau gebetan semuanya cucu em. Bukannya setiap hari ya foodies dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Khusus hari Jumat bukanya dari jam 1 siang ya. Oke. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak receh ya. Wuhuuu. Tuuuu. Wuhuuu. Tampak. Bikin makaneeeeek. Wuhuuu. Tampak ditampak di gimanaan.